Dedy Korbuzer belum lama ini membuat konten di channel Youtube miliknya dengan Nikita Mirzani. Dalam perbincangan itu mereka membahas soal Rahel V-nya. Kala itu ada pertanyaan dari Dedy Korbuzer yang ditujukan ke Nikita Mirzani soal Rahel V-nya. Dedy Korbuzer menanyakan apakah Nikita Mirzani setuju jika Rahel V-nya nantinya mendapatkan sanksi untuk pekerja sosial. Nikita Mirzani langsung menjawab soal pekerja sosial dengan menyapu Jalanto. Ternyata jawaban tersebut langsung mendapatkan somasi dari perkumpulan profesi pekerjaan sosial. Adapun somasi itu pun dilayangkan kepada Dedy Korbuzer. Dalam Instagram milik Propeksos Indonesia melihat adanya potensi penghinaan terhadap pekerja sosial. Dedy Korbuzer langsung memberikan tanggapan saat itu juga di mana ia mengaku kaget saat obrolannya dianggap sebagai satu dugaan penghinaan. Dalam tanggapannya Dedy Korbuzer mengatakan penyapu Jalantol adalah pekerjaan yang mulia. Dedy Korbuzer juga meminta mereka jangan asal untuk melayangkan somasi. Ia meminta kepada pihak terkait untuk lebih dulu memberikan penjelasan mengenai apa yang sudah dibicarakannya. Jalantol adalah pekerjaan yang mulia. 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 Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.